Intro Zaman ini mengalami revolusi perubahan yang cepat sekali dalam segala bidang Dalam teknologi, IT, bahkan juga kebudayaan, sosial, etika, norma-norma keluarga pun tersentuh dan mengalami perubahan Orang tua dan anak hidup di zaman yang berbeda Pegangannya berbeda, kurikulumnya berbeda, mainannya berbeda, temannya berbeda Sering membuat anak tidak bisa memahami orang tua, orang tua tidak bisa memahami anak Lalu komunikasi menjadi sulit, bahkan kadang tidak ada komunikasi Lalu keluarga pun renggang, bahkan kadang anggota keluarga menjadi seperti orang asing bagi yang lain Bagaimana kita bisa membangun keluarga yang kuat, bahagia di zaman yang modern atau zaman akhir ini Kita perlu sikap-sikap yang bijaksana Dalam buku yang berjudul 51 Ways How to Teach Your Child to Be A Happy Karangan Gina Becker mengajarkan pentingnya mendidik anak-anak atau membuat anak-anak memiliki sikap hidup bahagia Karena orang yang bahagia otaknya lebih hebat, orang yang bahagia keputusan-keputusannya lebih bijaksana Orang yang bahagia perilakunya menyenangkan Sikap yang bijaksana ketika anak Anda, khususnya ketika menginjak mulai usia remaja Wah, dia berubah perilaku Dulu waktu SD nih, waduh, sederhana, simple, sikapnya manis Wah, sekarang mulai kelas 6 SD, apalagi setelah SMP menjadi-jadi Ini kalau nggak pakai yang bermerek, sendal bermerek, baju bermerek, HP yang canggih Dia nggak mau pakai, nggak masalah kalau Anda konglomerat gitu ya Tapi kalau Anda ini untuk mendapatkan uang berjuang setengah mati Anak-anak nggak mau ngerti, pokoknya ngertinya merek bagus Karena temannya juga begitu Nah ini gimana kita menjadi orang tua yang bijaksana Ketika anak sepertinya berubah-ubah pendirian Anak berubah-ubah gaya Wah, hari ini pengen potong rambut kayak si itu Bulan depan ganti pengen kayak si ini Pengen baju kayak artis si ini, si itu Artinya dia ingin menjadi orang lain Dia ingin tampil yang berbeda supaya dihargai temannya Nah, pengen bermerek, ingin menjadi orang lain Pengen segala sesuatu yang mewah atau mahal Supaya dinilai orang lain Semuanya bermuara pada satu hal Yaitu anak tidak punya gambar diri Nah, ketika anak Anda bersikap demikian Jangan dimarahi Wah, makin menjadi-jadi, makin memberontak Tapi belajarlah memahami dan membangun gambar dirinya Bagaimana cara membangun gambar diri si anak Maka pujilah si anak Sesuatu yang di dalam dirinya Sifat baiknya, ide cemerlangnya, kepandainya Wah, dia punya perilaku yang manis Wah, dia tutur katanya baik Waduh, dia ternyata kalau punya pandangan nih Sesuatu, wah, berbeda sama teman yang lain Pandangannya bijaksana, wah, rohani Waduh, cukup agamis Nah, ini sesuatu yang di dalam dirinya Jangan puji anak waktu dia beli baju bermerek Bagus, wah, kamu cantik sekali Wah, dia makin menjadi-jadi Pengen beli yang bermerek Supaya dibilang cantik Wah, kamu manis sikapnya Kamu tuh hebat, suka menolong Wah, saya mama senang Kamu tuh anak yang luar biasa loh Kamu kalau temannya nggak ngerti Kamu mau ngajari Kamu orang pandai yang baik hati Wah, ini semuanya berbicara mengenai karakter Sifat, kepribadian, kebiasaan Yang di dalam dirinya Ketika seorang manusia Dan juga anak tentunya Gambar dirinya tumbuh Karena sesuatu yang di dalam dirinya Dia akan bijaksana Dia lebih, ya, dia tidak akan Waduh, yaudah, kalau gitu Mulai sekarang tidak pakai merek lagi Ya, nggak juga Tidak se-ekstrim itu Mungkin dia tetap akan pengen Yang bermerek juga Dia akan meniru juga si A, si B Namanya lagi membangun gambar diri Tapi tidak ekstrim Orang-orang yang bahagia Karena dibahagiakan orang tuanya Anak-anak yang bahagia Dari sikap yang bahagia ini Akan muncul perilaku-perilaku yang menyenangkan Yang tentunya juga membuat Orang tuanya bahagia Karena itu Mari kita menjadi orang tua yang bijaksana Untuk mendidik anak di akhir jaman ini Untuk melahirkan generasi baru Yang akan mewarisi negeri Terima kasih telah menonton!